Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat bolu kopi kukus yang rasanya enak banget, moist dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan wadah, lalu masukkan 2 saset white coffee Boleh gunakan merek apa saja Lalu seduh dengan 50 ml air panas Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur utuh Tambahkan 150 gram gula pasir setara 10 sendok makan Tambahkan 1 saset vanili bubuk setara 2 gram Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak kadal luarsa agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini Matikan mixernya dulu Untuk tekstur adonannya seperti ini, kental tapi tetap masih bisa jatuh Lalu tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang setara 15 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 20 gram susu bubuk setara 2 sendok makan Tambahkan 1,4 sendok teh garam Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 15 detik, matikan mixernya dulu Kemudian masukkan kopi yang tadi sudah disedut Ini sudah dingin suhu ruang ya Jangan dimasukkan jika masih panas Lalu mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Kemudian ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Lalu tambahkan 80 ml minyak goreng Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta mocha Ini opsional, boleh di-skip Tujuannya agar warna bulunya lebih cantik Aduk hingga tercampur rata Ini diaduknya pelan-pelan saja Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Agar mudah tercampur rata Pastikan tidak ada endapan cairan atau minyak di bawah adonan Karena bisa menyebabkan bulu bantat atau gagal mengembang Setelah tercampur rata Kemudian saya ambil sedikit adonan untuk membuat motif di atasnya Tambahkan pasta coklat secukupnya Aduk hingga tercampur rata dan ini siap untuk digunakan Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis dasar loyang dengan margarin Setelah dasar loyang diolesi margarin Kemudian alasi dengan kertas roti Lalu olesi tipis-tipis permukaan kertas roti dengan margarin Setelah permukaan kertas roti rata dengan margarin Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian ratakan gunakan tusuk sate Dan hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Kemudian beri motif sesuai selera Saya gunakan adonan yang tadi sudah dicampur dengan pasta coklat Setelah diberi motif seperti ini Ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 40 menit atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar Dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 40 menit Buka tutup kukusan Ini aromanya harum banget ya Lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel Berarti bolunya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Kemudian sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu keluarkan bolu dari loyang Kemudian potong-potong sesuai selera Nah ini dia Bolu kopinya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut banget Bagian dalamnya lembat tidak kering Dimakan tidak seret Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa